Timnas Indonesia U19 akan melawan Brunei Darussalam di Laga Kedua Grup A, Piala AFF U19 2022 pada Senin 4 Juli di Stadion Patriot Bekasi. Untuk pertandingan malam nanti, Timnas Indonesia U19 diwajibkan meraih kemenangan untuk menjaga peluang ke babak selanjutnya. Dimana banyak hal yang mesti dibenaih oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk lawan Brunei nanti malam, terutama saat penyelesaian akhir. Jelang laga melawan Brunei, gelandang Timnas Indonesia U19 mengaku mendapatkan instruksi khusus dari Sintayong. Tidak hanya itu, jurut taktik asal Korea Selatan itu juga akan merombak skuad Karuda demi mengamankan poin penduh di Laga Kedua ini. Memang saya mengakui finishing kami di Laga ini kurang baik, untuk Jatah Grup perlu timing kumpan yang baik dan kecepatan bola juga harus bahas. Itu yang akan kami perbaiki. Ujar gelandang Timnas U19 Alprian Tonico Watergate Persija ini mengatakan ada beberapa kekurangan di Laga Perdana, Dimana mereka kurang fokus dan tidak banyak komunikasi sehingga tidak maksimal ketika melawan Vietnam. Saat di ruang ganti pasca lawan Vietnam, Niko mengatakan pelatih Sintayong memberikan pesan penting untuk persiapan Laga Kedua kontra Brunei Darussalam. Dimana para pemain diminta tenang dan wajib benaih pasing. Harusnya bisa menang atas Vietnam, tapi karena gak fokus aja. Kod Sin bilang harus pasing lebih baik lagi. Memang Brunei kalah besar hari ini, sedangkan kami seri. Jadi memang kami harus memikirkan segala sesuatunya. Banyaknya gol atau tidak ya, dan kami akan mempersiapkan strategi dan starting untuk Laga lawan Brunei. Tutor pemain milik Persija Jakarta itu. Di sisi lain, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh Mohamad Ferrari yang dikabarkan mengalami cedera hamstrik. Alah hasil, Sintayong menunjuk Marcelino Verdinand sebagai kapten pengganti untuk partai melawan Brunei Darussalam. Lantas, apa saja perubahan yang dilakukan oleh Sintayong? Menghadapi Vietnam, Sintayong mengandalkan skema 352 yang bukan tidak mungkin bakal ia pakai lagi untuk starting melawan Brunei nanti malam. Badisan pertahanan, Timnas Indonesia U19 pun diprediksi masih akan diperkuat oleh Cahaya Supriyadi Sangkipar. Kemudian di depannya, skema 3-back sejajar akan diisi oleh Ahmad Rusadi, Marcel Yanuar, dan juga Kakang Ruspianto. Selain lini belakang yang sedikit berubah lantaran absennya Mohamad Ferrari, lini tengah Timnas Indonesia U19 pun diakini akan mengalami hal serupa, meski tidak akan banyak berbeda. Sementara itu, Ronaldo Kuatle dan Hoki Jaraka sendiri juga diprediksi bakal kembali jadi adalan di lini depan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.